Jika kalian menjatuhkan suatu benda yang mengandung besi ke dalam air pasti akan tenggelam. Ya, itu sudah pasti, bahkan besi sekecil jarum pun akan tenggelam. Namun bagaimana dengan kapal? Mengapa kapal bisa terapung? Padahal kapal memiliki berat beribu-ribu ton. Simak penjelasan video berikut ini. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini alangkah lebih baik kita dukung channel ini dulu dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi di setiap video baru yang saya upload. Kapal menjadi salah satu transportasi yang dimanfaatkan baik untuk penumpang maupun untuk mengangkut barang. Namun mengapa kapal besar tersebut bisa mengapung di atas air? Daya Apung Daya Apung ditemukan oleh Archimedes, seorang ilmuwan Yunani yang lahir pada 287 sebelum masehi. Prinsip yang ditemukannya dikenal sebagai prinsip daya apung. Prinsip dasar terapung atau tenggelamnya suatu benda adalah, perbandingan antara masa jenis benda dan masa jenis air. Jika masa jenis benda lebih besar dari masa jenis air maka benda tersebut pasti akan tenggelam. Begitu juga dengan sebaliknya, jika masa jenis benda lebih ringan daripada masa jenis air maka benda tersebut akan terapung. Dan inilah rahasia mengapa kapal bisa terapung di atas air. Dikarenakan kapal yang terbuat dari besi tersebut memiliki kantung udara yang biasa kita sebut dengan lumbung kapal. Sehingga udara yang bermasa jenis sangat ringan membuat kapal tersebut tetap mengapung dan tidak bisa tenggelam. Tetapi jika lambung kapal bocor maka lambung tersebut akan terisi air sehingga udara yang ada di lambung kapal akan digantikan oleh air dan mengakibatkan kapal akan tenggelam. Jadi, mau sebesar apapun kapal dibuat maka lambung kapal juga akan semakin besar, sehingga membuat kapal yang terbuat dari besi tersebut akan tetap terapung. Demikianlah pembahasan singkat tentang kapal besi yang berat tersebut bisa terapung di atas air. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Terima kasih. Terima kasih.